Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang pernyataan yang berkaitan dengan mata uang Jadi karta diwirnya mengatakan bahwa besok duit bakal Bali bunder maning Angger duit Anabadone wong sesuene bakal padubai Jadi ini suatu pernyataan bahwa besok pada suatu saat uang akan kembali ke bentuk yang semula yaitu bunder Karena uang yang tidak bunder Itu uang yang ada padone Padone itu artinya sudut-sudutnya Jadi uang yang ada sudut-sudutnya Itu nanti padone itu menjadi sebab padu Menjadi sebab bertengkar Akan menjadi bahan pertengkaran Selamanya itu ya Sehingga nanti orang berpikir untuk berganti uang yang bunder Nah ini berarti apa Uang kertas itu adalah uang yang bermasalah Karena uang kertas ini adalah uang yang hanya disepakati saja Sementara nilai tukarnya sebenarnya rendah Bahkan tidak ada Itu uang kertas yang ada padone Yang ada sudut-sudutnya Nah sebaliknya uang bunder Itu berarti uang logam Ya maksudnya uang logam ini kembali kepada Ya yang terbuat dari emas dan perak Emas dan perak itu sudah menunjukkan nilai tukar dari uang itu Jadi uang mempunyai nilai Karena nilainya seperti emas Nilainya seberat perak Jadi kalau hanya kertas saja Maka uang kertas itu memang tidak mempunyai nilai ekonomi ya Tapi orang hanya menggunakan uang itu Karena orang hanya sepakat dan percaya Bahwa uang itu mempunyai nilai Tapi sebenarnya tidak mempunyai nilai sama sekali Jadi kertasnya kertas yang Sebenarnya kalau orang tidak sepakat Maka uang yang terbuat dari kertas itu Maka dengan sendirinya tidak laku Ketika orang Misalnya Menjual sesuatu Orang mungkin tidak lagi bisa menerima uang kertas itu Karena memang uang kertas tidak ada nilainya sama sekali Tidak ada harganya Nah berbeda dengan emas dan perak Uang dinar dan dirham Dinar dan dirham itu kan Uang yang terbuat dari logam emas dan perak Ini yang mempunyai nilai Jadi nanti sebagai alat tukar Yang bisa diterima oleh banyak orang Adalah dinar dan dirham Maka orang kembali kepada pemakaian uang logam Yang lebih bisa dipercaya Yang juga lebih bisa mempunyai nilai ekonomi Sesuai dengan bobot dari logam itu Nah kalau kertas yang dipakai Itu sungguh-sungguh kertas itu hanya Kertas ya Jadi sebenarnya uang kertas adalah uang Bohong-bohongan Ketika Makanya Nilai uang kertas itu Turun dengan jauh Karena Orang bisa dengan mudah Mencetak uang kertas dengan Jumlah yang banyak Tanpa memperhitungkan terjadinya Inflasi Jadi kemungkinan besar Di Indonesia akan terjadi Perubahan Pemakaian Mata uang Yang dibuat dari emas dan perak Dinar dan dirham Dan Kemudian Uang kertas tidak akan dibakai lagi Karena itu akan menimbulkan perseketaan Akan menimbulkan Semacam masalah yang Berlarut-larut dalam kehidupan ini Jadi Perekonomian akan lebih Stabil Kalau menggunakan Apa Alat tukar Seperti Dinar dan dirham Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!